Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya kapan mulai dibolehkan memotong rambut dan kuku bagi pekorban. Ya tentu setelah dilarang selama masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai penyembelihan. Sahabat-sahabat sekalian, ya kita harus maklum bahwa ketika seseorang sudah masuk ke tanggal 1 Zulhijjah dan bermaksud untuk berkorban, maka dilarang memotong rambut dan kuku. Hadisnya jelas, hadis riwayat Bukhari, Yang artinya ketika kalian melihat bulan Zulhijjah, ya bulan di bulan Zulhijjah, dan kalian akan bermaksud untuk berkorban, maka harus menahan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Pertanyaannya adalah kapan mulai ya pembolehan lagi memotong itu, batas akhirnya sampai kapan? Maka batasan akhirnya adalah sampai disembelihnya hewan kurban kita. Jadi bukan sampai hari idul adha, karena kan menyembeli hewan kurban tidak semuanya di idul adha, karena yang dibolehkan untuk menyembeli itu adalah juga adalah hari-hari tashrik. Artinya idul adha tanggal 10, hari tashrik 11, 12, 13, 3 hari. Jadi di 4 hari itu, yaitu idul adha plus 3 hari di ayamu tashrik, itu adalah hari-hari yang dibolehkan menyembeli. Maka jika panitia satu dan lain hal, karena banyaknya hewan kurban tidak bisa dilakukan penyembelihan hewan kurban kita di hari idul adha, berarti penyembelihannya di hari-hari tashrik. Maka larangan memotong kuku, memotong rambut masih berlaku. Ya di idul adha di hari kedua, kalau kita ya sembelihan atau hewan sembelihan kurban kita belum disembelih. Jadi sampai disembelihnya hewan kurban. Jadi bukan di idul adha ketika sudah sholat, terus kita boleh memotong rambut, memotong kuku, enggak. Tapi sampai disembelihnya hewan kurban kita. Disembelih di hari idul adha berarti disitu sudah boleh kita untuk memotong rambut dan kuku. Kalau disembelihnya ternyata di hari tashrik misal tanggal 13, ya berarti ya tidak boleh di idul adha satu tashrik, dua tashrik, tiga tashrik itu. Jadi batasannya bukan hari, bukan tanggal, tapi batasannya sampai disembelihnya hewan kurban kita. Terima kasih, mudah-mudahan maklum adanya. Wallahu'alam biswab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.